Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah berjalan selama satu tahun. Apa saja fokusnya khususnya di bidang sosial dan ekonomi di Indonesia? Selengkapnya akan dipaparkan oleh Mercy Wijaya. Silahkan Mercy. Pemirsa Pemirsa sudah hampir satu tahun pemerintahan jilid kedua Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dinamika luar biasa terjadi selama satu tahun terakhir. Padahal awalnya Presiden memprioritaskan lima program utama untuk tahun 2020 sampai nanti 2024. Yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua pembangunan infrastruktur secara lebih lanjut. Lalu ada penyederhanaan, regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi. Namun pada bulan Maret 2020 program prioritas ini akhirnya terdistrupsi, terganggu karena fokus pemerintah beralih. Untuk menangani krisis kesehatan COVID-19 dan krisis ekonomi sebagai konsekuensi dari ancaman kondisi kesehatan masyarakat. Nah fokusnya pun berubah dari tadinya untuk ekspansi ekonomi menjadi upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Kita akan lihat pernyataan Presiden Jokowi Dodo pada bulan Agustus yang lalu. Yang mengatakan bahwa krisis ini memaksa kita untuk menggeser channel cara kerja dari cara yang normal menjadi cara yang ekstra normal. Dari cara yang biasa menjadi cara yang luar biasa. Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan sangat dibutuhkan. Tentunya untuk menghadapi cara yang ekstra ordinary ini, kondisi yang ekstra ordinary ini perlu anggaran pemirsa. Sehingga pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional senilai 695,2 triliun untuk menangani COVID-19. Tentunya ini diatur melalui PERPU nomor 1 tahun 2020. Nah anggaran sebesar 695,2 triliun ini, sebagian besarnya atau pagu paling besar ditujukan bagi anggaran perlindungan sosial sebesar 203,91 triliun. Tujuannya adalah supaya masyarakat menengah ke bawah tetap mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok selama pandemi COVID-19 dan tetap memiliki daya beli. Sehingga ketika ekonomi membaik, ekonomi Indonesia bisa pulih lebih cepat. Nah sebagai salah satu contoh pemirsa, salah satu program perlindungan sosial diberikan mandat kepada Kementerian Sosial, anggarannya pun naik 2 kali lipat dari 62,8 triliun menjadi 124 triliun. Nah anggaran sebesar 200 triliun ini digunakan untuk apa saja sih kita akan lihat dalam slide berikut ini. Program yang memang langsung menyasar kepada masyarakat. Yang pertama adalah subsidi listrik ini langsung diberikan pada bulan April 2020. Bagi pelanggan PLN 450 volt ampere diberikan gratis, sementara untuk pelanggan 900 volt ampere diberikan diskon 50%. Program ini juga diperpanjang sampai akhir Desember 2020. Program yang kedua adalah program kartu prakerja. Bagi masyarakat yang terkena PHK atau kerja di sektor informal tapi terdampak negatif COVID-19 bisa daftar ke kartu prakerja. Ia akan menerima uang cash, ditransfer 600 ribu selama 4 bulan berturut-turut dan mendapat voucher pelatihan senilai 1 juta rupiah supaya nanti ketika ada 8 pekerjaan mereka bisa bersaing dan masuk diterima di pekerjaan tersebut. Nah sementara untuk kartu sembako sebenarnya program ini sudah ada sebelum pandemi COVID-19. Namun karena pandemi COVID-19 angka atau jumlah bantuannya ditambah dari 150 ribu menjadi 200 ribu per bulan selama 12 bulan berturut-turut. Nah nantinya dana ini akan ditransfer kepada rekening masyarakat dan bisa dibelanjakan sembako. Sudah ada 20 keluarga penerima manfaat yang menerima kartu sembako ini pemirsa. Nah sementara PKH program keluarga harapan ini juga sudah ada di program sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19 namun sama nominal atau jumlah bantuannya ditambah per komponen penambahannya sampai 25%. Jadi untuk program keluarga harapan ini memang dihitungnya per komponen pemirsa misalkan satu keluarga ada ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan 250 ribu per bulan. Jika ada lansia dia akan mendapat 200 ribu per bulan. Jika ada anak SD akan mendapatkan 75 ribu, SMP 125 ribu dan SMA 166 ribu. Jadi kalau ada 10 juta keluarga penerima manfaat, satu keluarga ini bisa maksimal mendapatkan 4 komponen bantuan. Jadi ada sekitar 40 juta masyarakat yang menerima manfaat ini. Kita akan lihat program selanjutnya pemirsa selain 4 program ini ada 3 program lainnya untuk jaring pengaman sosial. Nah bagi masyarakat yang belum mendapatkan PKH, belum termasuk dalam PKH dan juga kartu sembako ia akan mendapatkan bansos tunai. Dan ini diberikan kepada masyarakat yang tinggal di luar wilayah Jabodetabek. Senilai 600 ribu per bulan selama 3 bulan berturut-turut dari bulan April, Mei sampai Juni. Ada 9 juta keluarga penerima manfaat. Dan ada juga bansos sembako. Nah ini diberikan untuk masyarakat yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Di Jakarta 1,3 juta keluarga yang menerima sembako senilai 600 ribu selama 3 bulan berturut-turut. Dan di daerah Bodebek, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi ini 600 ribu keluarga yang menerima manfaat bansos sembako. Dan bagi mereka yang memang membutuhkan tapi belum mendapatkan bantuan dari program-program pemerintah tersebut, pemerintah memperbolehkan dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai. Nah jadi di desa tersebut jika ada yang memang membutuhkan bisa mendapatkan 600 ribu per bulan selama 3 bulan berturut-turut. Dan ini sudah diterima oleh 11 juta keluarga penerima manfaat dengan realisasi atau dana yang digunakan 12,9 triliun. Nah berdasarkan bantuan-bantuan yang memang diberikan dalam rangka membantu COVID-19, kita bisa lihat di slide berikut ini bahwa masyarakat 64,7 persen puas terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Mengingat ada beberapa kebijakan yang dilakukan secara cepat, pertama PSBB, kedua bantuan sosial yang diberikan juga cukup banyak, dan yang ketiga adalah proses untuk membuka kembali ekonomi secara bertahap. Sehingga 64,7 persen mengaku puas terhadap kebijakan dan kebijakan yang diambil sudah merupakan kebijakan yang baik. Ini merupakan hasil riset dari Fox Populi Research Center. Dan selanjutnya pemirsa dari lembaga survei median mengatakan bahwa 55,4 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketika dilihat sektor apa sih sebenarnya masyarakat itu puas terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang paling tinggi kepuasannya berada di bidang infrastruktur. Jadi keberhasilan Presiden Joko Widodo kepuasannya lebih banyak dipersepsikan dari infrastruktur, pembangunan infrastruktur. Sementara 3,2 persen dari bidang kesehatan, 2,5 persen dari pendidikan, 2,4 persen kepuasannya dari bidang dana desa, dan 2,3 persen dari bidang bantuan. Namun memang masyarakat juga masih menunggu langkah selanjutnya untuk bisa mengendalikan COVID-19 dan memperbaiki ekonomi setelah pandemi berlalu. Nah program-program bantuan sosial ini pun nantinya akan diperpanjang pada tahun 2021. Bahkan pemerintah menganggarkan anggaran untuk perlindungan sosial sebesar 419,3 triliun. Kita akan lihat dalam slide berikut ini, Pemirsa. Ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Agustus 2020, di mana tahun depan dana perlindungan sosialnya naik 2 kali lipat menjadi 419,3 triliun dan program-programnya pun akan diperpanjang, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, bansos tunai, dan kartu prakerja. Tentunya kita berharap bahwa implementasi program perlindungan sosial ini bisa lebih baik lagi di tahun 2021 mendatang. Pertama, dari sisi pendataan, siapa saja akan menerima. Dan yang kedua, bagaimana proses penyalurannya supaya bisa lebih cepat lagi dan diterima oleh masyarakat. Tapi yang juga penting adalah untuk sisi monitoring dan juga untuk evaluasi, supaya bantuan sosial ini tidak hanya cepat namun juga tepat sasaran dan bisa mengurangi potensi kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Demikian penjelasan dari saya, Vera, kembali ke Anda. Terima kasih atas semua paran Anda, merci, Wijaya.